Halo kawan sound and mensin.com Kembali lagi bersama saya Om Anto Kali ini saya mau ngulik Modifikasi Sebuah mobil keluarga Yang mungkin jarang ya dimodifikasi Makanya kita mau temuin nih Nah mobil apa itu Ini mobilnya adalah All new Suzuki R3 Yuk kita temui pemiliknya yuk Prokes dulu ya Kita pake masker ya Itu dia pemiliknya Yuk Terima kasih telah menonton! 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 itu pas bedalah sama standar ya oke oke ya untuk muffler untuk muffler semua full custom custom ya tadi ya dari YX house ya oke terus pakai Faltronic wah ini pasti melalui tahap trailer juga ya buat mencapai settingan mesin yang dirasa paling enak nih paling paling terbaik ya oke ya lalu kita masuk ke interior ya ini ini memang bawaan aslinya jok lapis joknya atau bagaimana untuk kulit jok gua lapis ulang lagi pakai MBTEC Carrera full MBTEC Carrera custom headdress di bagian kedua terus gue tambahin armrest untuk di bagian jok depan seperti captain seat gitu terus beberapa ornamen karbon yang didalem ya ya pastinya sisanya audio sih ya sisanya audio ya oke jadi tadi saya lihat ada tadi panel kayu masih tetap dipertahankan ya Iya oke tapi ada unsur karbon juga nih ya penik-penik karbon di interiornya ya oke oke nah nih saya lihat nih audionya nih dia cukup serius juga nih ya udah pakai custom pilar ya ini 3-way ya untuk speaker nya gua sementara gua masih pakai 3-way ya sama apa 3-way dari Fox Fox terus untuk subwoofer gua pakai JBL by Harman ya terus monoblocknya LM oke LM jadi monoblocknya dibawah jok ya semua dibawah jok jadi buat custom sesimpel mungkin supaya akomodasi untuk keluarga gua juga tetap bisa nyaman pakai untuk bersama keluarga gua terus gue juga orangnya nggak suka berantakan ya ngeliatnya yang nggak terlalu aneh-aneh maunya yang sesimpel mungkin tapi lihatnya enak ya makanya simpel banget tuh ya cuma apa box subwoofernya seperti ditanam di apa rata dengan lantai bagasi ya jadi untuk sebelahnya tetap masih bisa dipakai lagi masih bisa untuk taruh barang juga baik di laci dalamnya ataupun di lantai bagasinya itu ya oke dan dan tidak mengorbankan jok paling belakang betul karena mungkin kayaknya masih sering bawa keluarga ya banyak ya oke ya ya Oh ya tadi terakhir tadi saya lihat monitornya juga udah tambah besar nih untuk monitor gua pakai Tomiko yang 10 in Tomiko jadi untuk head unit gua juga udah Android Android gue tambahin aksesoris takometer Oh di dashboardnya semua oke ya 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 nah segedap modif ini udah masih mau ditambah lagi atau udah cukup rencananya masih Oh masih lagi apa-apa-apa lagi yang mau ditambah lagi untuk yang pasti kedepan tuh kayaknya kilometernya gua mau ganti ke XL tujuh Oh ya Pidometer ya oke untuk engine di atas engine itu kan kopong kosong ya ya mungkin gua mau custom carbon kevlar jadi sebagai covernya Oh kayak cover mesin itu cover mesinnya lagi terus apalagi ya mungkin ke remap kali ya Oh remap BCU Wah ini yang paling ini paling serius nih untuk konsep mobil gua lebih ke aliran JDM JDM makanya gua hilangin krum-krumannya supaya lebih kelihatan JDM nya oke di dibilang racing juga iya karena gua pakai ornamen karbon sih Oh gitu ya makanya kalau dibilang racing juga ya JDM racing lah ya jadi unsur racingnya diwakili oleh ornamen karbon itu iya oke ya jadi yaitu stabilan racing tetap good-looking ya kebetulan gua juga masuk di komunitas AXL dan kebetulan juga ketua umumnya Oh Pak Jimmy ketua umum ya Waduh suatu kehormatan nih dimana AXL ini terdiri dari dua phase yang ada only R3 dan XL7 ya basicnya kan sama ya ya oke nah di AXL ini punya konsep lebih ke modifikasi modifikasi dimana disini tempat racun-racun di tempat untuk all new R3 dan XL7 ya jadi sama-sama minatnya di modifikasi ya tempat dimana kita untuk sharing semua jadi untuk kawan sound and machine yang punya mobil all new R3 dan XL7 boleh nih join di AXL pastinya yang suka modifikasi ya oke kok kalau mau join gimana bisa di website-nya AXL di www.axl.com www.axl.com ya disitu ada linknya disitu kalian bisa lihat-lihat dulu kalau mau join bisa isi registernya di website-nya tersebut ntar tinggal masuk ke pendaftaran aja sebagai member resmi wah oke ya silahkan join ya oke oke nah ini ini tapi berarti sehari-hari masih enak ya dipakainya kalau untuk harian sih masih nyaman ground clearance juga masih masih oke sih masih oke masih nyaman masih nyaman paling jauh dibawa kemana nih ke Borobudur wah ke Borobudur Jogja waduh mantap terima kasih nih Kojimi waktunya ya jadi rasa penasaran saya juga jadi udah terbayar nih gitu ya ada R3 yang menurut saya good looking dengan tampak dengan tampilan straight racing nya ini gitu nah mudah-mudahan modifikasi all new R3 yang dilakukan Kojimi ini bisa menginspirasi kawan sound and machine.com yang tentunya punya all new R3 oke oke segitu dulu dari kami ya kalau mau tanya-tanya boleh silahkan komen suka video ini silahkan like dan di-share sebanyak-banyaknya jangan lupa untuk subscribe channel kami agar channel kami dapat terus semakin berkembang dan kami bisa menyanyikan inspirasi dan referensi modifikasi yang ada di Indonesia Oke salam dari kami salam sehat selalu sampai jumpa di video video beri kembang dan kami sampai jumpa di video ini video beri kembang dan kami sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya